Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Livijayi Kuntara dan pendeta Dr. Jonathan Kuntara Renungan seiman pada malam hari ini berjudul Kita adalah miliknya Ayat intinya terdapat dalam Maliki 3 ayat 17 yang bunyinya adalah Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia Salah satu tuduhan setan kepada Tuhan sepanjang zaman ini ialah Tuhan itu sangat mementingkan dirinya sendiri Sebenarnya setan menghendaki apa yang Tuhan miliki Tetapi oleh sebab tidak diberikan itu kepadanya Maka ia menuduh Tuhan hanya mementingkan dirinya sendiri Dan mempunyai sifat yang pelit Lihatlah dalam buku Hagai 2 ayat 8 Yang mengatakan bahwa emas dan perak adalah miliknya Ingat juga dalam Masmur 50 ayat 10 dan ayat 12 Yang menyebutkan Sebab punya kula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung Aku kenal segala burung di udara Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku Jika aku lapar tidak usah ku katakan kepadamu Sebab punya kula dunia dan segala isinya Kelihatan seperti Tuhan menunjukkan pemilikannya Nah tuduhan dari setan itu digugat di kayu salib Bukit Golgotha membuktikan bahwa Tuhan sama sekali tidak mementingkan dirinya Bahkan rela untuk memberi dan memberi Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan manusia Namun alasan mengapa ia mengatakan segala sesuatu adalah miliknya Adalah sebab memang itu adalah keadaan yang sebenarnya Ia menciptakan semua yang ada di dunia ini termasuk kita manusia Dunia ini miliknya Kita hanyalah ciptaannya Ia telah memberikan kepada kita kuasa untuk memilih Hanya satu hal saja yang membuat kita bukan miliknya Yaitu jikalau kita memilih untuk menyatakan bahwa kita ini bukanlah miliknya Ingatlah kita semua adalah miliknya Bila kita memilih untuk menjadi miliknya Ayat terunungan kita yang tadi dibacakan di atas Merupakan satu janji untuk kita bahwa Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri Firman Tuhan semesta alam Pada hari yang kusiapkan Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang Menyayangi anaknya yang melayani dia Tuhan merindukan agar ada rombongan manusia Yang akan mengetahui Mengakui bahwa mereka adalah milik Tuhan Ini merupakan pilihan kita Bila kita mempertimbangkan pelajaran penata layanan Kita tidak berbicara mengenai jumlah rupiah atau dolar yang kita berikan kepadanya Sebab ia memiliki segalanya Hal yang paling berharga yang kita dapat berikan kepada Tuhan Bukanlah uang kita Tetapi diri kita sendiri Tanpa pemberian hati yang penuh kasih Maka pemberian kita dalam jumlah uang itu sama sekali tidak ternilai Tuhan yang memiliki semua emas dan perak Dari awalnya Semua itu adalah miliknya Sementara hati yang penuh kasih Kepada Tuhan tidak bisa tidak akan memberikan suatu pemberian yang indah kepada Tuhan Itulah sebabnya Pemberian utama dan yang terpenting ialah pemberian akan diri kita sendiri Penata layanan yang benar mulai dengan memilih bahwa kita adalah milik Tuhan Dan kita akan dengan penuh sukacita mengasihi dan melayaninya Kiranya kita semua akan memilih untuk menjadi miliknya Sehingga kita akan memuliakan Tuhan dengan diri kita Dan dengan semua yang ia telah percayakan kepada kita Tuhan Yesus memberkati